tapi insyaallah kalau di tempat kita orang-orang suami yang ketika minta cerai balik no maharku apa maharku dit satu sebu di bantul ini kan kalau orang mau nikah mahar uang seratus ribu sudah biasa bahkan di kebumen kemarin sendal jepit sepasang kan jadi kalau kemudian istrinya waktu itu minta cerai balik no maharku eh sendal jepit ngarepan nah sudah juga olorulah gitu kan SD pos sebenarnya sehingga kalau di tempat kita insyaallah tidak akan keluar dari mulut suaminya saya minta lagi maharnya karena memang maharnya bukan sesuatu yang mahal jadi maharnya alhamdulillah perempuan jawa atau bantul itu maharnya tidak mahal makanya ini teman-teman yang nyimak di facebook atau di youtube kalau mau cari istri calirah dibantul maharnya tidak mahal tidak 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 Terima kasih.